hai oke oke ya kita mulai om nih caranya nyari expert domain di nom ini di expert domain ini dulu ya daftar dulu ya ini gak bisa gedein lagi om ya layarnya layarnya ini bisa ya kan ini udah ini fullscreen biomnya aja di itu emang disitu jadi kecil iya kecil bisa kan ini saya gede ini Hai gedean ya Nah yang kecilin ini ternyata Oh gitu oke 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 lanjut jadi yang penting ini daftar dulu ya daftar dulu kalau udah daftar nanti kan tinggal apa keluar nih filternya bentar filternya gini nah ini nyari com jadi kalau mau cepet di prove itu pilihannya com net sama org ya tapi biasanya sih dua inilah yang yang paling cepet ya jadi kalau kalau bisa sih com aja om nah com cari yang paling tua nih 2006 Oh paling tua lagi nih Februari kan oke nah kalau cari yang paling tua ya ya kalau udah kayak gini pilihnya gini so filter nih nah ini kan yang yang orang pada bingung kan cari-cari ya apa namanya apa aja sih yang harus dicontreng apa yang harus dipilih kan ya nah yang pertama ini domain nama domain itu pertama enggak mengandung apa namanya angka terus enggak mengandung nama ini nama dewasa sama eh apa enggak usah ada nih udah cuman dua ini sih biasanya nah terus sama settingannya ke domain ini 200 terus pickling nah biasanya saya nyantumin 10.000 Om oke dari sini nah ini kunci yang utama di sini Om wikipedia-nya masukin satu Om wikipedia-nya masukin satu Om ini wikipedia ini apa ini ini backlink wikipedia jadi kalau wikikipedia itu itu pasti disukain sama Google Om Oh ada baru tahu mantap tuh ya disukain yang nama Google jadi kita coba apply kan nah dari sini nggak ada nih pilihannya nggak ada kita mundur yang tadi kan Februari ini kan 2006 nih nggak ada lagi nih mundur nggak ada lagi tetap intinya tetap satu yaitu yang wikipedia nya itu ya disisa tuh jangan sampai enggak ya Om ya itu minimal sih Om minimal satu kalau lebih banyak lebih bagus nih kalau udah udah ganti tahun masih nggak ada nih Om berarti tadi apanya yang kegedean itu yang kegedean itu biasanya backlink nah backlinknya kita ganti aja backlinknya jadi 1000 nah oke backlink jadi 1000 kita cari lagi nah ketemu nih satu tuh Om ketemu satu ya 2007 nah kalau udah ketemu kayak gini kita cek dulu Om ini kadang-kadang ini kadang-kadang oh iya iya satu lagi nih available Om kita nyarinya yang available aja kalau nggak ada kalau takut ada keregistrasi nah ini kita ambil ini saya pakai ini nih Om pertama MOS terus ini pakai SEO profiler yang gratisan ini gratisan kalau nggak nggak pakai mouse pakai ini bisa ke SEO profiler ini terus ini yang buat ngecek nih ini internet sehat ya sama kita kita cek dulu jangan sampai kita mau apa kita udah cek-cek tapi ternyata nggak bisa dibeli Om ngapain bener nggak udah bener-bener nah percuma ya iyalah percuma nah ini dulu nih nah ini kan available nih kalau udah available gini kita cek dulu nih yang di Indonesia ya dia kalau disini statusnya ada berarti nanti internet sehat Om gitu tapi memang kadang-kadang nggak menutup kemungkinan disini tidak ada tapi nanti lambat tahun tiba-tiba jadi internet sehat bisa juga kayak gitu biasanya karena pengaruh backlink biasanya Om nah sekarang kita buka lagi nih ke sini ke spam skor nah ini spam skornya nggak ada Om nah kalau itu spam skornya itu nilainya yang rekomen gimana di bawah 5 di bawah 5? kalau di atas 5 jangan beli? cari aja dulu expert domain banyak Om kecuali kalau misalkan udah buntu nih nggak ketemu ya di bawah 10 masih oke lah nah ini kan ini apa spam skornya kan ini kita bilang nggak ada lah ya lebih enak sih ada angka misalkan 1% gitu lebih enak Om kalau kayak gini tuh jadi kayak seolah-olah ini ada nih ada apa nggak ada nih kan ini kan ada nih 1-10% nih ada nih tuh ya kan 90% kan ini kan spam skornya dibagi kan dari 1-100% kan nah di angka 1-30% ini kan dianggap dia nggak spam tapi kan ada potensi gitu loh nah ini kan kayak gini nih nah ini yang saya bilang tadi kan ada potensi nih kayak gini kan dia ngasih tau nih spam skor nih nah backlinknya tuh ada spamnya tuh ini spam ini spam ini kan backlink semua nih nah ini backlinknya ada berapa? ada 400 Om link backlinknya ada 14 link backlink tuh website Om websitenya ada 14 oke nah kita cek lagi di sini jadi backlink tuh bisa munculnya bisa beda-beda Om nanti kalau di aref beda lagi tuh kalau di show profiler cuma 19 linknya tuh ini backlinknya tuh backlink dia nggak terlalu banyak kebaca tapi kalau di mos yang premium ini kebaca dia tuh kalau itu tandanya bagus nggak? yang ini nih yang yang ada nofollow atau dofollow tuh yang yang paling bagus Om berarti ini bagus domainnya nggak? ini oke ini masih oke Om spamnya kan 0 ya ini oke ini termasuk jadi kalau kalau di gini domain authority sama page authority nilainya? domain authority ini ini biasanya ntar dipengaruhi dari backlink kalau backlink nembaknya ke home biasanya nanti domain authority nya naik tapi kalau ini kan page authority nya yang tinggi nih ini kebanyakan backlink ini ini masuknya kartikel kartikel langsung ditembak nih gitu Om kalau untuk nilainya? nilai batasannya gitu yang bagus gimana? sebenarnya mah ini mah bisa dimainkan Om nanti kalau nembak backlink lagi naik di APA nya Om kalau saya tipe orangnya nyari backlink om saya mah nyari backlink sebanyak-banyak ya Om jadi kalau backlink makin banyak backlink makin bagus gitu ya kan kita harapkan dari backlink ini ada traffic organik oh iya gitu targetnya Om kita cari lagi ya cari lagi nih oke nggak ada nggak ada nah ini ada lagi nih nanti tuh ini ngomong informasi nih mas gini ya kan ya kan jadi kita nggak usah pusing-pusing banyakan domain langsung aja di filter capek Om ngeliatinnya ngeliatinnya capek gua sih yang simple-simple 6000 Om backlinknya tuh ini ini bagus nih Om buat bikin artikel ini nih informasi Om kalau nanti untuk artikelnya sesuai request apa terserahatnya Om bisa 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 nanti kan per kategori jadi ada Om bisa bisa order 4 kategori Om jadi kategori apa yang Om mau itu nanti kita ikutin tentang bola tentang bola nih tentang istilahnya tentang olahraga lah ini tuh spamnya oke kan biasanya kalau yang wikipedia wikipedia tuh biasanya oke Om tuh backlinknya langsung dapet Om seribu seribu 400 Om mantap kan tuh ini oke juga ada rangkaian ya Om ada rangkaian ya Om ada rangkaian ya Om ini ngomong-ngomong nyari ekspertumen gimana nih udah udah paham belum nih Om sekalian nih cariin yang mana nih yang kalian dibeli nanti biar bisa ini murah rekomendasi ente lah ini biar aneh antar langsung beli nanti aneh tinggal jadikan blok apa WP kalau gitu nah dia murah rekomendasi ente ya sekalian nanti aneh kita coba juga sendiri misalnya kalau kayak gini harus ini Om harus ya nanti gue sabar ya gue kasih satu ntar misalnya ya harus sabar nih kayak gini tuh kan ini cuma satu spam segalanya berapa tuh ini cuma satu kan sayang yang tadi bagus tuh yang tadi tapi biasanya gue ngerjain kayak gini lama nih Om gue biasanya nggak nggak puas gue kalau kalau ini kalau seribu Om 5.000? iya 5.000 10.000 lah sebenernya Om baru puas gua soalnya nanti dapetnya nggak segitu Om paling dapetnya berapa gitu nih ini dapet nih banyak nih jp.dap secret nama mau biarin aja aneh-aneh orang website gue yang namanya juga amburadul gak jelas domainnya agak ngaruh iya kan iya yang penting kan ada ada domainnya iya 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 nah kalau cuma dua kan berarti itu-itu aja nih lihat lagi website-nya nih website-nya ini aja tuh tuh berulang terus Om nah semakin banyak link semakin banyak websitenya kan gitu iya nah berarti kan belum oke lah untuk gue belum oke ini ada merahnya nih tuh nggak apa-apa kita coba kita cek dulu nama orang nih iya sama ada satu websitenya juga nama nama orang nama atlet apa itu nah ini tuh mantap nih Bos tuh 12.000 tuh ya kan gue demen kalau udah kayak gini nih lihat 12.000 tuh wih cakep tuh linknya 30 mantap tuh 12.000 tuh mantap gak tuh backlinknya jadi yang penting backlink backlink spam score atau apa kalau ini kan gaya gue ya Om ya gaya orang beda-beda